Warga Matraman Jakarta Timur rela antri panjang demi sembako gratis. Pembagian sembako untuk memilih Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Keluarga Harapan, Kementerian Sosial. Ratusan warga Pisangan Baru Timur Matraman Jakarta Timur Senin sore rela mengantri panjang untuk mendapatkan bantuan sembako, lauk pauk, dan buah-buahan. Pembagian sembako gratis ini berasal dari program Kartu Keluarga Sejahtera, Keluarga Harapan, Kementerian Sosial. Kali ini, sembako dibagikan di satu kenyamatan Matraman sebanyak Rp3.200 di setiap perurahan masing-masing. Salah satu warga Pisangan Baru mengaku senang mendapat bantuan dari Kartu Keluarga Sejahtera secara gratis, apalagi di saat sembako harganya naik. Jumlah penerima keluarga itu sekitar Rp800.000. dan komoditi yang didapat itu berasal dari 10 kg, telur, ikan, dan buah. Jadi penerima di sini dari Rp1 sampai Rp15. Warga berharap bantuan ini dapat terus dibagikan setiap bulannya, mengingat pendapatan masyarakat kini sangat minim ekonominya semenjak pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Rio Manik Ainis melaporkan.